Baiklah semuanya, disini saya akan membahaskan soal ujian sekolah kelas 12 untuk matematika atau istilah sekarangnya itu ujian sumatif akhir kelas 12 SMA untuk materi matematika. Untuk video yang pertama, soal nomor 1 sampai 11 sudah saya bahaskan. Sekarang lanjutannya video yang kedua yaitu soal nomor 12 nanti sampai nomor 30 mungkin. Soal nomor 12 diketahui m dan n merupakan penyelesaian dari sistem persamaan ini ya SPLDV, 2 variable, tentukan nilai m plus n. Ini kita eliminasi substitusi gitu ya, 3x plus 2y sama dengan 17, 2x plus 3y sama dengan 8. Ini kita misalkan ingin menghilangkan y misalkan, ini kali 3, ini kali 2, biar nanti kalau 2y kali 3, 6y, 3y kali 2 juga sama 6y. Berarti ini 9x plus 6y, 17 kali 3 itu 51, yang ini 4x plus 6y, ini plus, sama dengan 16. Dan saya kurangkan 5x, ini 0, 1, 11 kurangi 6 itu 5, ini masih 4, kurangi 1, 3. Berarti x sama dengan 7, nah x nya 7 berarti disini 2 kali 7, 14, tambah 3y sama dengan 8, 3y sama dengan 8 kurangi 14 itu, min 6, y sama dengan, min 6 dibagi 3, min 2. Pertanyaan adalah m tambah n, ini berarti m, ini n ditambah berarti 5. Jawabannya adalah yang e. Soal berikutnya, umur Pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amira. Kita definisikan dulu, Andi itu misalkan X Pak Andi, kemudian Amira, Y, disitu ada Bu Andi, Bu Andi, misalkan Z. Nah, umur Pak Andi 28 tahun lebih tua dari umur Amira, berarti X itu sama dengan umur Amira, Y ditambah 28 tahun, 28 tahun lebih tua. Kemudian umur Bu Andi 6 tahun lebih tua dari umur Pak Andi, berarti Z itu sama dengan X dikurangi 6. Berarti Z itu umurnya Bu Andi ya, Bu Andi itu 6 tahun lebih muda, seperti ini. Kemudian jika jumlah umur Pak Andi, Bu Andi, dan Amira, 119 tahun, berarti X ditambah Bu Andi Z ditambah Amiranya Y, 119 tahun. Maka jumlah umur Amira dan Bu Andi adalah berapa? Jumlah umur Amira dan Bu Andi. Ini bisa kita buat begini. Dari sini, misalkan ini, Y berarti sama dengan X min 28. Jadi kita substitusi-substitusi saja, biar semuanya menjadi X. Y menjadi X min 28, Z menjadi X min 6. X-nya tetap X, Z-nya kita ganti X min 6. Y-nya kita ganti X min 28. Sama dengan, tetap sama dengan, 119 tetap. X tambah X tambah X, 3X, min 6, min 28 itu min 34. Oke, 119. 3X sama dengan, 119 plus 34. Berarti berapa ini? 3X sama dengan, ini 34 ya. 9 tambah 4, 13 men 1. Ini 5, 153. Ya, 153. Ketika dibagi 3, berarti 51. Berarti usia Pak Andi 51 tahun. Berarti Y-nya sekarang umur Amira, Y sama dengan 51 min 28. Dari sini ya. 51 kurangi 28 itu 23. 23 tahun. Kemudian Z-nya 51. Dari sini kita tulis ulang. Z sama dengan, ini dari sini ya. 51, X-nya 51, dikurangi 6. Berarti 45. Ya. Nah, pertanyaan adalah jumlah umur Amira dan Bu Andi. Ini Bu Andi, ini Amira. Ditambahkan berarti berapa? 68 tahun. Nah, 68 tahun adalah umur Bu Andi ditambah umur Amira. Caranya seperti itu. Lanjut nomor 14. Perusahaan pengurangan barang mempunyai dua jenis mobil, yaitu jenis 1 dan 2. Mobil jenis 1 muatnya 12 meter kubik. Mobil jenis 2, daya muatnya 36 meter kubik. Rata-rata tiap bulan mencapai lebih dari 7.200 meter kubik. Oke. Sedangkan biaya per pengiriman untuk membeli jenis 1 dan membeli jenis 2, 600 ribu. Mobil jenis 1 nya 400 ribu, membeli 2 nya 600 ribu. Biayanya rata-rata sebulan tidak kurang dari 200 juta. Model matematikanya. Nah, yang meter kubik, meter kubik, meter kubik, ini berarti 12 X, yang satu itu mobil jenis 1, ditambah 36 Y, lebih dari 7.200. Nah, lebih dari 7.200. Begini. Ini plus ya. Kalau dibagi 12, ini menjadi X, ini menjadi lokok seperti ini. Bagi 12, ini 3 Y. Dibagi 12 tadi, 600. Nah, yang lebih dari 600. Kalau tidak A, ya B. Seharusnya tidak ada sama dengannya, ya lebih dari gitu. Sama dengan seharusnya. Kemudian, yang ini. 400 ribu. Saya kasih warna yang baru. 400 ribunya tidak ada tulis. 500 X ditambah. Yang 600 ribu. Ini Y. Tidak kurang. Berarti lebih dari. Tidak kurang lebih dari sama dengan. Berarti tidak kurang dari 200 juta. Nah, berarti gini. Nah. Yang 0, 3-nya tidak saya tulis. Ini. Ini 200. Nah, 2000. Kemudian saya bagi 2. 2 X plus 3 Y. Dibagi 2 ya. Ini bagi 2 berarti seribu. Nah, berarti pilihannya yang. 2 X plus 3 Y. Lebih dari. Ini dia, yang A. Tapi ini seharusnya lebih besar ya. Karena disini cuma lebih dari 7200. Yang ini tidak kurang. Tidak kurang berarti bisa pas 200 juta. Bisa lebih dari 200 juta. Maka yang ini. Yang lebih besar sama dengan. Nah. Jawabannya yang A. Untuk nomor 15. Sebelum jawab itu. Ini. Kalau misalkan ini sumbu X. Kemudian ini. Sumbu Y. Atas. Bentar. Nah. Ketika ada. Kurvanya. Tak ganti warna dulu aja. Nah. Misalkan disini A. Disini B. Maka garis yang warna biru ini. Rumus persamaan garisnya. Adalah AX plus BY. Itu sama dengan. A kali B. Nah. Begitu. AX plus BY sama dengan. A kali B. Nah. Sekarang. Untuk soal ini. Disini dia. 4. Berarti 0,4. Berarti disini 4. Disini 6. Disini dia. 3. Ini min 2. Nah. Yang tak warnai ini. 4 sama 6 dulu. 4 sama 6 berarti. 4X. Plus. 6Y. Sama dengan. 4 kali 6. 24. Nah. Ketika saya bagi 2. Ini kenapa ini? Gak apa-apa. Bagi 2. Berarti ini. 2X ditambah. 3Y. Itu sama dengan. Bagi 2 itu. 12. Nah. Ini yang persamaan garisnya. Yang garis ini. Yang satunya. Tak kasih warna biru. Yang ini. 3 sama. Min 2. Berarti 3 nya ini. Kalikan X ya. 3X. Kemudian yang ini. Min 2. Min 2Y. Sama dengan. Min 6. 3X. Min 2Y. Sama dengan. Min 6. Nah. Sekarang. Kita cek. Untuk yang di arsir. Ini kan DHB. Atau daerah himpunan penyelesaian. Yang di arsir ini. Daerah himpunan. Penyelesaian. Nah. Dari garis ini. Dari garis yang 4 sama 6. Itu daerahnya sebelah kiri. Nah. Sebelah kirinya garis. Maka. Tandanya lebih kecil. Nah. Ini lebih kecil. Nah. Lebih kecil. Nama dengan 12. Berarti yang 2X plus 3Y. Lebih kecil. Nama dengan 12. Itu pilihannya. A bisa. Ini. Kemudian. Ini bisa. Ini bisa. Oke. Kemudian yang satunya. Yang garis yang ini. Nah. Garis yang 3X minus 2Y. Sama dengan 6. Sama dengan minus 6. Ini dia posisinya di sebelah kanan. Nah. Berarti. Lebih besar. Berarti. 3X minus 2Y. Lebih besar sama dengan minus 6. 3X. Ini dinegatifkan. Berarti tandanya berubah. Kalau dinegatifkan. Dikalikan minus. Berarti berubah. Jadi min. 3X plus 2Y. Lebih kecil sama dengan 6. Nah. Karena dikali negatif. Maka tandanya berubah. Jadi lebih besar menjadi lebih kecil. Kita cek yang min 3X plus 2Y. Lebih kecil sama dengan. Jadi 3 ini ya. Ini bukan. Ini lebih kecil. Nah. Yang C. Yang ini lebih besar juga. Bukan. Yang C jawabannya. Nah. Begitu. 2X plus 3Y. Kurang dari sama dengan 12. Dan. Min 3X plus 2Y. Itu. Kurang dari sama dengan. 6. Karena awalnya min 6. Dikalikan negatif. Tandanya juga berubah. Soal berikutnya. Seorang pedagang menjual buah mangga. Dan pisang. Dengan. Menggunakan. Gerobak. Pedagang tersebut membeli mangga. Dengan harga. 8.000 kg. Mangga. Pisangnya 6.000 kg. Per kilogram. Modalnya ini. Rupiah. Rupiah. Misalkan mangga itu. X. Kemudian. Pisang itu Y. Pisang Y berarti. 8.000 nya. Tidak tak tulis ya. 8X. Ribu nya tidak tak tulis. 6Y. Kita buat sama dengan. Ini berarti. 1.2.0.0. Ribu nya tidak tak tulis. 1.200. Seperti ini ya. Misalkan kita bagi lagi. Bagi 2. 4X. Bagi 2 itu 3Y. Bagi 2 itu 600. Selanjutnya. Gerobaknya hanya. Dapat memuat mangga itu. Mangga dan pisang itu. 180 kg. Berarti. X plus Y. Sama dengan. 180 kg. Hasilnya lebih kecil. Lebih kecil dari. Ini hasilnya. Tandanya lebih kecil. Sama dengan. 1.200. Ini lebih kecil. Karena dia. Mampu memuatnya. Itu paling banyak. Berarti bisa pas 180. Atau kurang dari 180. Paling banyaknya. 180. Nah. Tapi karena kita. Mencari ini. Labah maksimum. Maka labah maksimum. Adalah perpotongan dari. Ini. Apa namanya. Harga. Sama. Muat gerobaknya. Nah. Dari sini. Ini tak kali 3. Ini 3X. 3Y. Ini saya kali 3. 18 kali 3. Itu 51. Eh. 54. 8 kali 3. 24. 52. 3 tambah 2. 54. 540. Kemudian saya kurangi. X-nya berarti. Sama dengan. 60. X-nya 60. Berarti. Y sama dengan. 120. 60 ya ini. 180. Dikurangi 60. 120. Sekarang. Keuntungannya. Keuntungannya. Harga jual mangganya itu. Dia jualnya. 9200. Berarti. Untuk mangga. Keuntungannya adalah. 1200. Karena modalnya. Dia belinya itu. 8000. Untungnya. Eh. Dijualnya. 9200. Berarti. Untungnya. 1200. Berarti. Keuntungannya. Atau untung. Gini ya. Untungnya itu. Saya tulis dulu. Biasanya itu fungsi Z gitu ya. Untungnya dia adalah. 1200. Ditambah. Pisangnya. Dia. Modalnya 6000. Dijualnya. Perpisangnya 7000. Berarti untungnya dia 1000. Y. Ini berapa nilainya. E. E. Berapa tadi. 60. Berarti ini kali 60. 12 kali 6 itu 72. Nolnya 3. 72.000. Yang ini kali 120. 120.000. Nah. Berarti keuntungan maksimumnya adalah. 192.000 rupiah. C. Nah. Caranya seperti itu. Itu tadi tentang program linier ya. Tentang program linier. Maksimum. Minimum. Garis yang diarsir tadi. Di daerah amiran penyelesaian. Itu materi program linier. Sekarang materi matriks. Diketahui matriks A seperti ini. B seperti ini. Dan C juga. Ini sudah ada. Kemudian. A tambah B. Dikurangi C ini. Maka nilai X. Tambah 2XY. Tambah Y. Adalah berapa. Berarti kita mencari nilai X. Dulu. Nah. Ini ada X di sini. X-nya tak bener ini. Karena ini A tambah B. Dikurangi C. Berarti yang pojok kiri atas. Kiri atas. Itu sama dengan kiri atas. Ini karena kesamaan matriks ya. Berarti 3 ditambah X. Dari sini. Kemudian. Dikurangi C. Berarti dikurangi min 3. Itu sama dengan 8. Nih. Berarti. X plus 6 sama dengan 8. X sama dengan 2. Min-min itu menjadi plus. Plus 3. Tambah 3. 6. 8 kurangi 6. 2. Nah. Sekarang yang warna hijau. Misalkan yang Y. Oh yang Y. Sebelah kanan bisa. Ini sebelah bawah juga bisa. Misalkan. Yang kanan atas. Ini. 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 Berarti. Y. Ditambah 5. Dikurangi min 1. Itu sama dengan. 5 x 2. Ya. A plus B. Min C. A-nya itu Y. Plus B-nya itu plus 5. Min C-nya min. Min 1. Sama dengan. Ini 5 X. 5 X. 10. Y ditambah 6. Sama dengan 10. Y sama dengan 10. Kurangi 6. 4. Y-nya 4. Nah. Sudah ketemu. X sama Y-nya. Maka. Bisa kita cari. Untuk ini. X tambah 2. X Y. X-nya itu 2. Ditambah 2 X Y. 2 kali 2. Dikali 4. 16. Ditambah Y-nya saja 4. Nah. Berarti sama dengan. Ini 20 tambah 2. 22. Yang E. Berikutnya tentang matriks yang tadi ini. Kesamaan matriks ya. Matriks yang sama. Berarti matriks yang seletak. Itu nilainya sama. Baris urduhnya sama. Berarti. Letaknya sama. Nilainya sama. Kemudian yang ini. Ini adalah inverse matriks. Inverse matriks itu. Seperti determinan matriks. Dikalikan adjoin-nya. Nah. Determinan matriks. Misalkan A-nya itu. A-nya misalkan. A, B, C, D. Begini. Determinan A. Itu A kali D. Dikurangi B kali C. Kemudian. Adjoin-nya. Adjoin-nya itu. Yang ditukar ini. Ini D. Ini A. Kemudian ini min B. Ini min C. Nah. Sekarang. Ke soal ini. Determinannya. Adalah 4 kali 4. Dikurangi 5 kali 3. 16 kurangi 15. Sama dengan 1. Itu adalah determinannya. Nah. Inverse-nya. Sama dengan seper determinannya. Sepersatu. Kali adjoin-nya. Adjoin-nya itu 4 sama 4. Ini ditukar. Tidak ngaruh ya. Ini saling ditukar. Kemudian ini dinegatifkan. Nah. Lalu dikali 1. Tetap berarti. 4 min 5. Min 5 4. Eh. Kok ini min 5? 3. Ini min. Ini min. 4 min 5. Min 3 4. 4 min 5. Min 3 4. Nah. Caranya begitu. Karena determinannya nilainya 1. Sepersatu tetap 1. Nah. Sekarang ini materi pertidaksamaan kuadrat. Ini caranya kita buat sama dengan 0 dulu. Kita buat sama dengan 0. Berarti kita faktorkan. X min. X berapa? Sama berapa? Gini ya. Yang dikalikan dia min 45. Dijumlakan. 4. Itu berarti. Plus 9. Sama. Min 5. Ini kalau dikalikan min 45. Kalau dijumlakan dia. 4 positif. Nah. Berarti ini X sama dengan min 9. Ini X sama dengan 5 positif. Baru kita buat garis bilangan. Ini min ya. Nah. Min 9 sebelah kiri. 5-nya sebelah kanan. Karena ada sama dengannya. Berarti ini ikut penyelesaian. Nah. Ini plus. Min plus. Dari mana? Dicek. Titik misalkan 0. Selain min 9 sama 5. Itu dicek titiknya. Di sini 0-nya di tengah-tengah. Kita masukkan 0. 0 kuadrat 0. Tambah 4 kali 0. 0. 0 min 45. Min. Berarti tengah-tengahnya sini. Min. Kemudian. Penyelesaiannya. Karena lebih besar dari 0. Itu adalah yang positif. Karena lebih besar dari 0. Nah. Berarti arah positif yang kita cari. X kurang dari sama dengan min 9. Atau. X lebih besar sama dengan 5. Yang A. Kurang dari sama dengan min 9. Atau X lebih besar sama dengan 5. Itu jawabannya. Berikutnya tentang barisan sama deret. Ini barisan aritematika. Diketahui suku kelimanya adalah 22. Dan suku ke-12nya adalah 57. Untuk aritematika. UN itu sama dengan. A plus N min 1 kali B. Nah. Di sini ada suku kelima. U5 berarti. A plus 5 min 1. Dikalikan B. U5-nya berapa? 22. Itu A plus 4 B. Kemudian suku ke-12. U12. A plus 12. Min 1. Kali B. U12-nya adalah 57. A plus 11 B. Nah. Kemudian eliminasi substitusi. Ini saya taruh di sini. A plus 4 B. Saya kurangi. 5. 35. 0. Enggak di tulis. Enggak apa-apa. 7 B. Berarti B sama dengan 35 bagi. 7. Itu 5. Bedanya 5. Sekarang A-nya berapa? 22 sama dengan A tambah. 4 kali 5. 20. Berarti A sama dengan. 22 dikurangi. 22. Nah. Sekarang pertanyaan adalah. suku ke-15. U15. Berarti sama dengan. A plus. 15. Min 1. B. 2 plus. 14. Kali. 5. 2 ditambah. 70. Berarti sama dengan. 72. Jawabannya yang. C. Oke. Ini masih mudah juga. Aritmatika lagi. Tapi pertanyaan adalah. Jumlah 20 suku pertama. Sama. Sama ini ya. Suku ketiga adalah. 3. Berarti kalau langsungnya. Tak tulis dulu aja. U3 itu sama dengan 3. Ini. A plus. 2 B. 3. Min 1. Langsung ya. Sama dengan 3. Kemudian. Suku ke-8. Berarti. U8. Sama dengan 23. U8 itu. A plus 7 B. 8. Min 1. Sehingga menjadi 7. 2. 3. Sekarang ini saya eliminasi substitusi. Saya taruh sini. Dikurangi. Ini plus ya. Berarti ini 5 B. Sama dengan 23. Kurangi 3. 20. Berarti B sama dengan. 20 dibagi. 4. Oke. Berarti. Berarti ini. A tambah 2 kali 4. 8. Berarti A sama dengan. 3 dikurangi 8. A nya. Min 5. 3. Min 8. Min 5. Sekarang SN. Rumusnya SN itu. Sama dengan. N per 2. 2A plus. N min 1. Dikalikan B. S20. Berarti. 20 per 2. Dikalikan. 2 kali A. 2 kali min 5. Min 10. N min 1. Berarti 19. Kali B nya. 4. Ini B nya. Nah. Berarti ini. 10. Dikalikan. Min 10. Plus. Berapa ini? 36. Eh. Kok 36. 76. 9 kali 4. 36. Nyimpan 3. 1 kali 4. 4 tambah 3. 76. 76. Min 10. Itu. 66. Dikali 10. Berarti. 6. 6. 6. 0. Jawabannya yang B. 660. Nah. Caranya begitu. Yang penting. Rumusnya hafal itu. Kemudian. Cara penyelesaiannya bisa. Ya. Nanti bisa juga. Nomor 22. Suku keempat dan keenam. Barisan U. Geometri. Beda ini. Geometri itu. Un sama dengan. A. Kali R. Pangkat N. Min 1. Nah. Disitu ada. Suku keempat itu. 4. Berarti. U4 itu. Sama dengan 4. AR. Pangkat. 4. Min 1. Berarti. Pangkat 3. Kemudian. Suku keenam. 36. U6. U6 itu sama dengan. 36. Berarti ini. A kali R. Pangkat. 6. Min 1. Pangkat 5. Rumusnya ini. N. Min 1. 36. Kemudian. Ini bukan dikurangi ya. Kalau aritematika. Dikurangi. Karena. Eliminasi substitusi. Ini dibandingkan. Ditaruh di bawahnya. Gini. AR. Pangkat 3. Kemudian. Ini dibagi. A nya bagi A. Habis. R. Pangkat 5. Dibagi R. Pangkat 3. Itu R. Pangkat 2. 36. Dibagi 4. Itu. 9. Rasionya. Sama dengan. Plus minus. Akar 9. Plus minus. 3. Tapi kita buat yang. Positif dulu aja. 3. Rasionya. Kita ambil yang 3. Pertanyaannya. Oh. Rasionya 3. Ini. A nya berapa gitu belum. A kali. 3 pangkat 3. Sama dengan 4. 3 pangkat 3. 27 ya. Berarti A. Sama dengan 4. Per. 27. 7. 3 pangkat 3. 3 kali 3. Kali 3. Nah. Pertanyaannya adalah suku ke delapan. U ke delapan. Kita tulis di sini. Berarti A dikali R pangkat 7. A nya dia. 4 per 27. Kali 3 pangkat 7. Ya. Ini 3 pangkat 3 kan. 3 pangkat 3. Saya coret dengan ini. Berarti masih 4 pangkatnya. Berarti masih 4 kali 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu 81. 4 dikali 81. 1 kali 4. 4 belakangnya. 8 kali 4. 32. Berarti jawabannya yang C. Ini dia. 324. Nah. Soal berikutnya ini daerah tak hingga. Kalau daerah tak hingga itu. Rumusnya adalah. Daerah tak hingga itu. A per 1 min R. A nya ini 64. R nya itu sama dengan. 1 per 8. Atau 8 per 64. Nah. Tinggal dimasukkan ke rumus. A nya 64 per 1. Min 1 per 8. Sama dengan. 64 per 7 per 8. 1 dikurangi 1 per 8. Sama dengan 8 per 8. Dikurangi 1 per 8. 7 per 8. Berarti sama dengan. 64 dikali 8 per 7. Nah. Berarti dibagi aja ini. Ini pembagiannya berarti ya. 64 kali 8. 4 kali 8. 32. 53. 6 kali 8. 48. 51. 5, 1, 2. Bagi 7. 49 itu 7. 5, 1 kurangi 49 itu 2, 2, 3. 2, 1. Sisanya 1. Berarti 7, 3 seper 7. Yang E. 7, 3. Sisanya itu masih 1 per 7. Berarti ini pembagian juga harus dikuasai gitu ya. Berikutnya suku ketiga dan suku ketujuh. Suatu daerah geometri berturut-turut 16 dan 256. Jumlah 7 suku pertama. Berarti S. Ini berarti suku ketiga. U3 sama dengan 16. AR kuadrat itu 16. Suku ketujuh. U7 sama dengan 256. AR pangkat 6. 256. Dibagi dengan AR kuadrat. Ini ya. 16. A-nya habis. Berarti AR-nya pangkat 4. 256 dibagi 16 itu 16 juga. 16 dibagi 16 itu 256. Eh. 256 dibagi 16 sama dengan 16. 16 kali 16. 256. Pas ya. 36, 3. 9, 6, 6. 1, 2. Iya betul 256. R-nya sudah ada. A-nya kita cari. Oh. R-nya belum selesai ini. R pangkat 4. Itu sama dengan. 16 itu. 2 pangkat 4. 2, 4, 8, 16. Berarti R sama dengan 2. R-nya 2. Berarti ini A kali 2 kuadrat 4. Sama dengan 16. 16 dibagi 4. 4. A-nya 4. R-nya 2. Pertanyaan adalah jumlah 7 suku pertama. Berarti S7. S-nya itu sama dengan A dikalikan R pangkat N dikurangi 1. Dibagi R-1. A-nya itu dia 4. R pangkat N. R-nya itu 2. Pangkatnya ini S berapa tadi? Jumlah 7 suku pertama. S7. Berarti ini 2 pangkat 7. Kemudian dikurangi 1. 2-1 itu 1 nanti ini. Berarti tidak ada pernya. Gitu saja. 2 pangkat 7 itu. 2, 4, 8, 16. 3, 2. 6, 4. 1, 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 8. Kurangi 1. 1, 2, 7. Berarti sama dengan 4 x 127 per 1. Sudah 4 x 7, 28. Belakangnya 8 pasti ini ya. Nyimpan 2. 4 x 2, 8. Tambah 2 tadi 0. Nyimpan 1, 10. 4 x 1, 4. Tambah 1, 5. Ya betul. Jawabannya yang C. 508. Soal berikutnya sudah beda lagi. Beda bab ya. Bukan barisan deret. Yang ini itu ada kaitannya dengan trigonometri sepertinya. Kita itu dulu saja. Kita gambar. Segi 6 beraturan. 3, 4, 5, 6. Misalkan beginilah. Segi 6 beraturan. Jari-jari lingkaran luar segi 6 berarti yang luar sini ya. Lingkarnya berarti di luar sini. Nempel. Ini. 10 satuan. Jari-jari berarti dari sini ke sini itu 10. Ini ke sini 10. 10. 10. 10 semuanya ini. Agak miring. 10. Pokoknya 10. Paham itulah. Maka luar segi 6. Nah. Ini sudutnya berapa? Sudutnya karena dibagi 6. Ini kan dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 360 bagi 6 ini 60. Nah. Berarti ini 60 juga. 60 juga. Nah. Karena semuanya 60. Maka ini segitiga. Sama sisi. Panjangnya berarti sama. Nah. Luas segitiganya saja. Yang kecil ini. Luasnya itu adalah. Ini 60 sudutnya ya. Bisa menggunakan rumus ini. L sama dengan setengah A, B, Sin, C. Bisa begini. Sama dengan setengah kali 10 kali 10 kali sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. 25 akar 3. Nah. 25 akar 3. Atau misalkan menggunakan Pitagora. Seperti ini. Ini 5. 5. Ini 10. Tingginya dicari. Setengah kali luas ala sekali tinggi. Boleh. Ini tapi kalau yang trigonometri. Aturan sinus itu luas bisa menggunakan aturan ini. Setengah A, B, Sin, C. Setengah B, C, Sin, A. Setengah A, C, Sin, B. Dan seterusnya itu. 25 akar 3. Berarti dikali 6. 300. Berarti luas segi 6. Itu sama dengan ini kali 6. Berarti. Eh. Kok 300. 25 kali 6. 25 kali 4. 100. 150 akar 3. Akar 3 dari Sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Yang ini. 150 akar 3. Satuan luas. Nah. Caranya begitu. Nomor 26. Pada segitiga lancip. A, B, C. Dikatakan panjang sisi A, C. Yang lancip gitu ya. A, B, C. A, C. 4 cm. A, B itu 5. Cos B. Cos B itu 4 per 5. Cos B. Nilai dari cos C. Tapi kalau cos B ini. Ini kita tidak bisa menggunakan aturan cos ya. Tapi aturan sin. Ini berarti sin B nya. Dari sini. Ini kan B ya. Ini 4. Ini 5. Cos B itu 4 per 5. Berarti ini depannya 3. 5 kuadrat 25. Dikurangi 4 kuadrat 16. 25 kurangi 16. 9. Akar 9. 3. Atau kalau tribut-tribut agoras. 3, 4, 5. Sin B berarti sama dengan 3 per 5. Nah, kita menggunakan aturan ini. A per sin A. Sama dengan B per sin B. Sama dengan C per sin C. C kecil itu sudut-sudutnya inilah. Nah, ini kita mencari sin C. Sin C. Nanti ketemu. Sin C ketemu berarti cos C nya ketemu. Berarti ini B per sin B. Berarti B nya itu adalah 4. Ini B kecil. Ini C kecil. 4 per sin B nya. Ini sama dengan ya. Per 3 per 5. Sama dengan C per sin C. Ini C. 5 per sin C. Kemudian saya kalikan ulang. Eh, saya kalikan silang. 4 sin C itu sama dengan 3 per 5 kali 5. Itu sama dengan 3. Berarti sin C. 3 per 4. Nah, sin C nya 3 per 4. Nah, baru kita membuat ini mencari pertanyaan ya Pak tadi. Cos C. Sin C. Sin demi. Depannya itu 3. Miringnya 4. Sini bukan 5 ya. Bukan. Tapi menggunakan ini. 16 dikurangi 9. Itu berarti 7. Dari ini kuadrat, dikurangi ini kuadrat. 4 kuadrat, 16. 3 kuadrat, 9. 16 kurangi 9, 7. Di dalam akar. Berarti ini akar 7. Nah, cos nya itu cos ami. Cos C. Sampingnya itu akar 7. Miringnya 4. Berarti 1 per 4 akar 7. Nah, itu jawabannya. Nah, sekarang pindah lagi ke materi limit. Limit itu kalau disituisikan hasilnya 0 per 0. Maka bisa digunakan cara turunan. 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9. 9 min 9, 0. Yang atas. Ini 0. Kemudian yang bawah. 3 kuadrat, 6. Eh, maaf. 3 kuadrat, 9. 9 min 15. Itu min 6. Min 6 plus 6, 0. 0 per 0. Karena 0 per 0. Kita bisa menggunakan namanya teorema L-Hospital. Diturunkan. E kuadrat turunannya adalah 2X. Min 9 turunannya 0. Kita tidak tulis. E kuadrat 2X. Min 5X itu min 5. 6. Itu turunannya 0. Tidak kita tulis. Baru seperti itu sih. 2 kali 3. 2 kali 3. Min 5. 6. 6 min 5 itu 1. Jawabannya adalah 6. Positif. Jawabannya yang E. Gunaan kalau tak tingga. Kalau tak teringga itu. Turunan begini itu. Hanya lihat yang. Pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi 2. Nah. Jawabannya berarti depannya. 4 per 3. Ini sudah. Jadi kalau yang ini. Paling mudahnya langsung. Kalau limit X mendekati tak teringga. Kemudian di sini ada. Pecahan bentuknya. Lihat aja pangkat yang tertinggi. Variable. Pangkat tertinggi adalah. X pangkat 2. Koefisinya di sini 4. Ini pangkat 2. Di sini 3 ya. Sudah jawabannya adalah. 4 per 3. Tak teringga. Kalau bentuknya seperti ini. Itu rumusnya adalah. B min Ki. Per 2 akar A. Ini hasilnya. Ini A E kuadrat. Plus B E plus C. Yang ini. P E kuadrat. Plus Ki E plus R. Nah. Berarti di sini. B min Ki. B nya itu min 2. Min Ki nya berarti min 3. Per 2 akar A. A nya itu. Karena gak ada angkanya. Berarti 1. Berarti min 5 per 2. 2 akar 1 itu 2. Min 5 per 2. 5 per 2 itu min 2 setengah. Seperti itu. Terakhir turunan pertama. Ini tinggal dikalikan gitu aja ya. Turunan pertama. 4 kali setengah. 2. Ek nya pangkat 3. 2 per 3 kali 3 itu 2. Ek nya pangkat 2. Min 4 ek turunannya min 4. 1 turunannya 0. Ini sudah. 2 ek pangkat 3. Plus 2 ek kuadrat. Min 4. Nah. Bukan min 4 ek. Tapi min 4. Demikian pembahasan soal ujian sekolah. Ini yang pilihan ganda. Video berikutnya sepertinya yang ini ya. Yang materi esai gitu ya. Jika ada pertanyaan atau keinginan dibahaskan soal tertentu. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih.